Aksi dramatis pengejaran mobil kurir sabu oleh tim kepolisian di Siak mirip adegan film action. Saling kejar mobil terjadi di Jalan Buton, Siak menuju Pekanbaru. Mobil pelaku bahkan terbalik usai diserempet polisi. Petugas sempat menembak kedua ban mobil pelaku, namun mobil semakin menambah laju kendarannya. Kabit Humas Polda Riau, Kombes Sunarto menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada tanggal 30 Mei tahun 2022. Kala itu polisi mendapatkan informasi adanya mobil diduga membawa narkoba. Mobil ini dibuntuti kemudian mempercepat laju kendaraannya di Jalan Buton, Siak arah ke Pekanbaru. Tiba-tiba mobil berbalik arah ke Siak sampai petugas menembak ban depan mobil pelaku, ungkap Sunarto, selasa tanggal 21 Juni tahun 2022. Ia menyebut, walaupun ban mobil sudah pecah terkena tembakan dari petugas, mobil pelaku tetap tidak berhenti dan semakin mempercepat laju kendaraannya. Tetap melaju dengan kondisi ban pecah, kemudian ditembak lagi di bagian ban belakang namun tetap melaju, hingga kemudian petugas menyerempat mobil tersebut hingga terbalik, jelas pria yang kerap disapa Narto itu. Usai mobil yang dikendarai pelaku terbalik, polisi kemudian menggeledah dan didapati 20 bungkus narkotika jenis sabu. Dari hasil penggeledahan di mobil yang ditumpangi Nas dan Riz didapati 20 bungkus yang ditaruh di tas ransel di jok belakang mobil, sebutnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, NAZ dan Riz merupakan jaringan Aceh. Sebelumnya, pada tanggal 14 Mei tahun 2022, pelaku telah berhasil membawa 15 kg sabu dari Siak ke Aceh. Tersangka mengaku mobil tersebut dibelikan oleh Zul dan Saf atas Suruhan Al yang saat ini masih dalam pengejaran, ujarnya. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juni tahun 2022, di Tres Narkoba Polda Riau mengamankan dua orang perempuan inisial Zul dan Saf di kota Batam, Kepulauan Riau, Kepri. Terima kasih telah menonton!